Halo Pemirsa, ketemu lagi dengan kami di acara Tayo Podcast Kesempatan kali ini pertanyaannya mungkin ada yang berpikir itu masuk akal Ada yang mengiakan aja, tapi kalau saya sih sendiri penasaran Jadi kita tanyakan langsung aja ya Kenapa Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai Bapak? Dan bukan ibu Karena yang kita tahu di dunia ini, kasih ibu itu sepanjang masa Nah kita bingung nih, apakah kasih Bapak lebih dari itu? Kita kembali kepada budaya di mana Alkitab itu ditulis Alkitab itu kan ditulis di dalam budaya timur ya, budaya Israel Orang Israel menyapa Tuhan itu dengan sebutan Afinu Afinu itu artinya Bapak kami Kenapa Bapak kami ya, karena budaya mereka ya patrilineal Budaya Bapak ya, turun-temurun Bapak lah yang mewariskan Kalau mungkin kalau di Batak Marga, kalau di Panada itu Fam Nama family itu dibariskan oleh Bapak Sehingga Bapak itu dilihat lebih tinggi lah Daripada seorang ibu Daripada seorang ibu Tetapi apakah Tuhan selalu digambarkan Bapak? Sebetulnya Sebutannya iya Bapak Tapi dalam banyak hal Tuhan itu banyak digambarkan dengan sisi-sisi femininnya Misalnya ketika dia dikatakan penuh dengan rahmat Rahmat itu kan dalam bahasa Ibrani itu Nah rahimim itu kalau saudara-saudara kita yang muslim dalam bahasa Arab itu disebut rahimim Dari kata rahim Rahim itu kan bicara perempuan Jadi Tuhan juga dikatakan Memperanakan kita Memperanakan manusia Jadi Gambaran tentang Tuhan Sebenarnya dalam Alkitab tidak selalu maskulin Meskipun kata ganti yang digunakan untuk Tuhan Selalu kata ganti Laki-laki Nah tadi pertanyaannya Yesus ya Apalagi kita tampil hadir dengan pribadi Yesus Yesus itu kan ketika lahir Laki-laki Jelas sekali dia Jenis kelaminnya laki-laki Tapi itu bukan Berarti bahwa Tuhan itu punya jenis kelamin Iya kan Yesus itu kan karena dia menjadi manusia Sehingga dia Jelas Punya jenis kelamin Berarti dalam konteks dia jadi manusia Oke dia laki Iya dia laki-laki Tapi Dalam Konteks keilahiannya ya Tuhan itu tidak punya jenis kelamin Karena kalau Tuhan laki-laki Nanti akan ditanya Tuhan perempuan yang mana Makanya Istrinya mana nanti Ada yang mengajarkan bahwa Maria itu adalah Istrinya Tuhan Tuhan jadi tambah ngaco Terus Ada ayat yang berbunyi itu Kita ini Jadi kepala Dan bukan ekor Nah Kalau semua orang Kristen Jadi kepala Apa gak berantem Karena kan Ya kita tahu lah Di kantor aja Di mana itu kalau Mereka pasti punya keputusan masing-masing Punya pemikiran masing-masing Namanya kepala gitu Apakah gak bentrok gitu Kalau semuanya harus jadi kepala Ya mungkin bukan dalam pengertian bahwa Ya semuanya jadi pemimpin Oh Ya kan tetapi Yang dimaksud dengan menjadi Kepala disitu Menunjukkan ada keunggulan-keunggulan lah Masing-masing kita Artinya Gini Misalnya Talenta saya adalah Talenta Menulis misalnya Ya saya menjadi seorang penulis yang unggul Tapi di Ya pun saya seorang penulis yang unggul Saya butuh misalnya Seorang translator Translator yang lebih unggul juga Jadi Masing-masing orang itu kan Ada talentanya masing-masing ya Seperti tulisan di Paulus bilang Jangan sampai Yang satu merasa sebagai tangan Lalu tidak butuh kaki Betul Yang satu merasa kaki Lalu tidak butuh Anggota tubuh yang lain Kira-kira begitu Jadi Keunggulan kita disebut sebagai Kepala dan bukan ekor Artinya Ya kalau mungkin sederhananya Ada iklan yang bilang Others can only follow Yang lain hanya bisa ngikutin Nah tapi kalau kita betul-betul menjadi Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kita akan menjadi leader Di dalam Bidang kita ya Di dalam talenta yang Tuhan berikan kepada kita Jadi belum tentu sama dengan orang-orang lain ya Ya belum tentu Dan belum tentu juga kita jadi pemimpinnya Tapi Artinya orang akhirnya hanya bisa ngikut kita gitu Atau kalau bahasa kerennya Kayak jadi trendsetternya Influencernya lah Ya kita mampu menghasilkan hal-hal yang baru Yang dalam Alkitab dibilang Yang tidak pernah dilihat Yang tidak pernah dipikirkan orang Ya karena Tuhan itu kan kreatif Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Juga seharusnya Lebih kreatif Ya jangan lebih kreatif Tuhan udah paling kreatif Maksudnya lebih kreatif dari yang saat ini Ya harusnya kreatif Jadi lebih baik lah Lebih baik Inovatif Itu yang ditakutin sih Ya Pada saat penyembahan Tiba-tiba anak-anak remajanya Takutnya seperti itu Kalau saya sih mungkin Kita harus lihat lagi soal Apa namanya Dikotomi antara lagu rohani Dengan lagu duniawi Menurut saya semua lagu itu Ya duniawi Karena diciptakan di dunia Betul Dengan Nada-nada yang sama Kan Bukan karena dia lagu rohani Lalu nadanya ada kelebihan satu Kan tidak seperti itu kan Pasti ya tetap Kita seperti itu Ada Genrenya ada Aturan main Duniawi lah Jadi semua lagu itu Sebetulnya adalah lagu yang di dunia Ya kalau lagu rohani Ya kita gak bisa denger Ini namanya lagu rohani kan Roh kita yang bernyanyi Ya siapa yang bisa lihat Itu dulu Soal dikotomi Soal lagu Rohani dan lagu Duniawi Mungkin akan lebih baik Kalau kita menyebut misalnya lagu gereja Lagu gereja Dan lagu Pesional Lagu umum Lagu pop Mungkin akan Lebih bagus seperti itu Nah bagaimana kalau misalnya lagu gereja Atau lagu-lagu yang sering kita lagu Gunakan dalam ibadah Dijadikan Big sound Big sound TikTok Kita harus lihat dulu juga ya TikTok itu Ngapain gitu TikTok dianya mau ngapain Di TikTok dia ngapain Kan TikTok sekarang kan Banyak dipakai untuk Menyebarkan injil juga Saya sering lihat ada sih Ada orang yang bicara tentang Alkitab Hotbah singkat Dengan back sound lagu Gereja Ya menurut saya sih Justru bagus Tapi bagaimana Kalau misalnya Lagunya lagu gereja Tapi yang disajikan Misalnya hal-hal yang bertentangan Dengan ajaran Firman Tuhan Nah maka Hal itu jelas Sebuah penyimpangan Mungkin bisa disebut penyakit Ya penyakit karena dia Seolah-olah Ya kayak bipolar gitu ya Bipolar tapi dalam wujud Yang sederhana Dia punya kepribadian ganda Di belakang dia Tampil Begitu spiritual Tapi yang Di depan itu Amoral Atau hal-hal yang bertentangan Dengan Alkitab Jadi Ya lihat dulu konten Konten TikToknya Nah tapi kalau misalkan Ya lagu Rohani Kemudian Anak-anak itu Anak-anak remaja itu Berjoget Joget Kayak Covernya lagu itu Tentang lagu itu gitu Ya kayak Ya itu kan jadi kayak mirip Penyanyi-penyanyi Apa Penari-penari tamborin Di gereja Mereka juga menari Sambil memuji Tuhan Dan bahkan sebetulnya Di dalam aliran gereja Gereja Timur itu Ada Lagu-lagu yang ditarikan Dibikin tariannya Dan bahkan ada doa Yang dibikin tarian Bahkan ada sekarang Doa yang dibikin senam Bukan sekarang Udah lama sih Kayak doa Bapak kami Dibikin senam Senam untuk Kesehatan ya Apalagi kita di jaman Pandemi sekarang kan Orang butuh sehat Lalu Bapak kami itu Ada yang dijadikan senam Untuk Para lansia Seru Nah itu luar biasa Orang bisa mengkreasikan Gerakan tubuh Sambil Melantunkan doa Bapak kami Itu kan Sebenarnya gak ada jauh bedanya Dengan Kasus TikTok Yang tadi Dan Malah Membuat Apalagi kalau lagu Lagu Gereja yang disajikan Disitu Dia menekankan Untuk percaya kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Yang menurut saya Itu ada cara lain Untuk kita Memberitakan Tuhan Hanya di dunia Yang kebetulan Kita berkecimpung Di dunia TikTok ya Di dunia itulah kita Memberitakan tentang Tuhan Itu akan jauh lebih baik Daripada Dia menggunakan Lagu-lagu yang Bukan lagu Gerejawi Udah gitu Tariannya juga Bukan tarian yang Yang Apa ya Yang sesuai dengan Ajaran Kristen Atau nilai-nilai Kristen Nah itu kan Akan lebih parah lagi Berarti ya TikTok Tidak masalah lah Tergantung kita Viewnya seperti apa Menontonnya ya Ya TikTok itu Soalnya dia punya Dunianya Punya Kalau Di bisnis Dia punya marketnya Ya Ada kelasnya sendiri-sendiri ya Dan Marketnya ini juga Butuh dijangkau oleh Injil kan Butuh dijangkau oleh Tuhan juga Jadi Ya Kalau mereka bisa dijangkau Dengan TikTok Kenapa kita harus Barang Ya betul Terus Apa tadi ya Saya ada punya pertanyaan Kalau Meninggal nih Ya kan Tadi kan ada meninggal Tapi ini baru gue ingat Karena saya pernah Nonton TikTok Tentang itu Hal itu gitu Dia meninggal Ceritanya begini Dia meninggal Ada Malaikat Yang menentukan Dia masuk ke surga Atau neraka Terus dia bilang Kalau lewat situ Pelan-pelan ya Karena Disitu Bukan cuma orang Kristen Yang masuk Karena mereka mungkin Ada berdoa sendiri Nah itu gimana Tanggapannya Berarti kan Karena Mungkin Yang didapat dari Si Pembuat konten ini Adalah Tuhan Yesus itu Menyelamatkan Bukan orang Kristen Tapi orang yang percaya Mungkin karena itu Dia Buat hal seperti itu Kali Ya Saya sudah pernah dengar Versi lain Dari Dari Cerita ini Kalau tidak Salah Cerita ini Pertama kali Justru Cerita tentang Orang-orang Yahudi Jadi ada orang Ada orang Apa Ada Orang Yahudi Itu kemudian Masuk surga Kemudian Malaikat itu bilang Nanti kalau lewat situ Jangan Jangan berisik Jangan berisik Karena ada Orang lain yang Yang sedang berdoa Inti dari pesan Yang mau disampaikan Disitu Adalah Identitas agama Itu Bukan Yang menentukan Keselamatan orang Intinya kan itu Kalau itu disampaikan Dalam konteks Yang seperti itu Saya kira Saya setuju Kenapa Karena banyak orang Yang Mengaku Kristen Tapi tidak Memiliki nilai-nilai Kekristenan Dalam hidupnya Apalagi Kalau dia cuma Kristen Warisan Mewariskan dari Orang tuanya Tapi dia sendiri Tidak pernah ke gereja Sejak dia lahir Dia cuma ke gereja Ketika mamanya Atau orang tuanya Masih hidup Dia diantar ke sekolah Minggu Tapi setelah itu Di baptis aja gak pernah Tapi di KTP-nya Masih Kristen Kalau begitu ya Kita meragukan Kekristenannya Jadi Label agama itu Tidak menyelamatkan Itu dulu yang penting Tapi yang menyelamatkan kita Kan Ngakuan kita Ngakuan kita Penerimaan kita Terhadap Yesus Kita menerima Dan mengakui dia Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Itu yang menyelamatkan Oke menarik Menarik Saya masuk Karena saya sebenarnya Saya sependapat Dengan Kayosi ya Karena menurut saya Tuhan Yesus itu Belum tentu loh Namanya cuma orang Kristen Doang diselamatin Logika saya ya Karena saya berpikir Gak semua orang Kristen itu Baiknya Melebihi orang yang biasa Orang lain Mereka mungkin Bisa percaya Yesus Tapi mungkin Dia gak berani ngomong Atau gimana Kayak contoh yang Mati di samping Tuhan Yesus Kan dia gak tau Yesus Benernya pertamanya Tapi karena dia melihat Seperti itu Dia langsung Langsung percaya Bisa gitu Iya dan Yesus juga kan Sendiri bilang Bukan orang yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Tapi mereka yang melakukan Jadi Salah di episode kapan Itu kita sudah pernah bahas Itu kan tentang iman Tanpa perbuatan Itu adalah Mati Jadi percuma Kita mengakui Dia sebagai Tuhan Dan juruselamat Tapi kalau Dalam kesaharian kita Kita tidak bisa Mencerminkan Iman Oke Cukup Sekian aja deh Untuk episode kali ini Cukup Enak ya Oke pemirsa Jangan lupa Untuk subscribe Komen juga Buat pertanyaan Yang Pemirsa Belum temukan jawabannya Mungkin Kami disini Bisa bantu Untuk Sampaikan Untuk kita jawab Kita bahas disini Bisa Komen di Youtube Bisa Di Instagram Gereja Di Apa Namanya Diaspora Kopilas Diaspora Kopilas Atau di Instagram Kayosi Di Okta Fred Nah kemudian Atau Instagram Saya juga boleh Ed Agus Yahaan Semua kami akan terima Kami akan sortir dulu Mana yang menarik Itu akan kita sampaikan Oke Untuk kesempatan kali ini Cukup sekian Dan terima kasih